Intro Lomba sekolah sehat tingkat provinsi DKI Jakarta memacu gaya hidup sehat di sekolah dasar negeri 04 Lebak Bulus hal ini dibuktikan dengan hijau, asri dan nyaman lingkungan sekolah yang mendapat apresiasi dari wakil wali kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji Isnawa berharap sekolah ini menjadi yang terbaik dalam lomba sekolah sehat dan semoga ini dapat menjadi percontohan di seluruh sekolah yang ada di Jakarta Selatan Ketua Tim Juri Lomba Sekolah Sehat Provinsi DKI Jakarta Ida Nurbaini menuturkan dari hasil peninjauan pendidikan karakter di sekolah ini sudah berjalan sebagai mestinya hal tersebut teruntuh akan menjadi masukan bagi tim juri dalam menentukan calon jualan lomba sekolah sehat ini luar biasa sekolahnya ya, sangat hijau sekolahnya asri, nyaman, bersih, tertib, indah dan menjadi salah satu kebanggaan kita untuk mewakili Jakarta Selatan dalam lomba sekolah sehat tingkat provinsi DKI Jakarta banyak hal yang dilakukan oleh pihak sekolah tadi kita lihat banyak sekali ekskulnya anak-anaknya misalnya ada kegiatan yang sangat unik, misalnya belajar membatik ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, pengelolaan sampah, kompos ada pekerjaan pertanian, ada pekerjaan perikanan banyak hal yang sudah dilakukan di sini dan bahkan yang menarik juga hasil cairnya itu sudah juga dibeli oleh banyak tempat di luar Lebak Bulus saya rasa insya Allah semoga nanti SD04 Lebak Bulus ini menjadi yang terbaik dalam pendidikan lomba sekolah sehat tentang kesehatan di sekolah, baik untuk pendidikan kesehatan, seberan kesehatan, lingkungan kesehatan dan semua yang kami lihat, kami pantau ada satu yang paling penting yaitu pendidikan karakter yang sudah berjalan dengan semestinya di SD04 Lebak Bulus ini di mana anak-anak sudah terbiasa untuk membuatkan makanan yang sehat untuk hidup sehat dan mengerti tentang bagaimana menjalankan kesehatan mudah-mudahan, apa yang kami lihat, kami pantau bisa menjadi bahan menghasilkan kami dalam berapa pentingnya untuk bisa menentukan calon juara Tim Liputan Kominvotik Jakarta Selatan melaporkan